Intro 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 Terima kasih. Yang akhirnya juga seseorang tidak bisa melakukan. Yang pahamanya, istiqamah itu berimpah pahamanya yang banyak sekali. Jadi, walaupun sedikit, tapi sustainable, berkelanjutan, itu bagus. Pahamanya, dia hanya mampu sholat Tuhan Baraka'at. Sudah pertahankan itu dulu, jangan dua belas, sebulan sekali sholat Tuhan. Udah dua roka'at, tapi terus bisa naikkan empat roka'at, tapi rutin aja. Itu udah bagus. Kemudian sunnah, dia mampu udah malam tahajud hanya, ya, paling beberapa roka'at. Dua roka'at, ditambah wikir tiga, udah bagus. Jangan tahajud dia panjang. Setelah itu, setelah tiga bukaan, walaupun tahajud lagi. Nah, jadi istiqamah itu tidak mesti sesuatu yang membuat dia berat, tapi continue. Untuk menjaga istiqamah tadi, jangan hidup sendirian, cari teman-teman yang baik. Kalau dia sendirian, makhluk kudaan dari sana sini, gak mampu dia bertahan. Dia istiqamah dengan imannya, dengan akhlaknya, dengan akidahnya, dengan semua ini. Maka harus mencari orang-orang yang dia bisa hidup di sana sehat. Inna mayakuluddebu minalwa namilkalsiyah. Biasanya serikala itu memakan kambing yang keluar dari kelompoknya. Yang dalam kelompok aman dia. Karena manusia dalam hidup ini hanya punya dua pilihan saja. Dia mampu mempengaruhi atau dia dipengaruhi. Sudah selesai. Nah, kalau dia sendirian, bisa juga celaka juga. Bisa-bisa tidak istiqamah. Kecuali dia suatu saat mampu mempengaruhi yang lain, walaupun beberapa orang, ya itu bagus. Tapi mungkin dalam awal-awal, ya perlu dia menjaga diri dengan kelompok yang dia merasa dia aman di situ. Nah, itu penting. Selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.